Dan bisa maju aja itu karena bimbing kayak begitu, sosok figur, leader yang bagus, yang baik, yang disiplin, semacam mafia waktu itu. Kayak cakrawala gitu, mengayomi dunianya gitu. Jadi apapun yang ada di seleng itu sebenarnya dunianya bimbing. Gue lagi liburan ke Jakarta, tiba-tiba seleng ngarik gue, cuman mereka janji gue disekolahin di Jakarta tetap gitu. Sama kelas 1 gue gabung sama seleng, tahun berapa? Tahun 89 kalau nggak salah. Yang ngajak gabung dulu si Pak sama bimbing. Ngajakin gue bikin band. Si bimbing dilarang main bandnya waktu itu. Nggak boleh main, akhirnya kita latihan di luar gitu, bawa alat si bimbing. Ngumpet-ngumpet latihan. Selengnya nggak pernah mirip. Dari ledekan teman-teman itu akhirnya asyik juga nih kalau kita penggal jadi ke atas seleng. Oke, nggak apa-apa. Asyik juga namanya nih.